Hi, welcome back to my channel with me Miss Aini Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini Today I'm going to explain about talking about self and others Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memperkenalkan diri sendiri dan juga memperkenalkan orang lain di dalam bahasa Inggris Materi ini merupakan materi pertama atau chapter 1 dari pelajaran bahasa Inggris kelas 10 semester 1 kurikulum 2013 revisi 2017 Di dalam video ini tak lupa saya akan memberikan dua hal yang pertama adalah introducing myself, memperkenalkan diri sendiri dan juga memperkenalkan orang lain yang pertama dari segi formal introduction atau perkenalan secara resmi kemudian yang kedua adalah informal introduction, perkenalan secara tidak resmi dan yang terakhir adalah responses atau jawaban dari perkenalan tersebut yang pertama adalah introducing myself atau memperkenalkan diri sendiri disini saya kasih beberapa contoh tentang formal introduction atau perkenalan diri sendiri secara formal sebelumnya kita akan berkembali bagaimana formal dan informal introduction kalau formal introduction itu ketika mereka berada dalam situasi yang resmi sedangkan informal adalah ketika berada pada situasi yang nyantai ataupun dalam keadaan santai yang pertama adalah formal introduction, perkenalan secara resmi ini contohnya saya kasih lima contoh yang pertama adalah good morning, my name is halo selamat pagi, nama saya adalah titik-titik kemudian contoh yang kedua adalah please allow me to introduce myself I am bla 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 izinkanku untuk memperkenalkan diriku sendiri saya titik-titik kemudian contoh yang ketiga adalah my I introduce myself I am bla 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 bolehkah saya memperkenalkan diriku sendiri nama saya adalah titik-titik kemudian how do you do how do you do ini diperkenalkan atau usahaan yang digunakan pertama kali atau first meeting how do you do I am atau how do you do my name is bla 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 kemudian contoh yang terakhir adalah let me introduce myself my name is bla 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 ini yang biasanya sering kita gunakan di dalam pertemuan resmi ataupun di dalam formal introduction let me introduce myself my name is bla 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 izinkanku untuk memperkenalkan diriku sendiri nama saya atau namaku adalah titik-titik setelah formal introduction setelah perkenalan secara resmi kemudian disini ada responnya respon juga secara resmi ketika tadi yang pertama adalah good morning my name is maka responnya juga sama good morning how do you do how do you do digunakan untuk sahapaan first meeting atau pertemuan pertama kali kemudian karena disini juga ada how do you do maka disini jawabannya juga sama how do you do nice to meet you jadi orang yang pertama kali memperkenalkan diri how do you do my name is bla 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 lalu responnya juga sama how do you do nice to meet you kemudian respon berikutnya kalian bisa menggunakan ini oh hello nice to meet you ada lagi yang terakhir hello my name is bla 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 pleased to meet you jadi disini ada contoh formal introduction kemudian responnya umpama kalian menggunakan formal introduction good morning my name is bla 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 kalian meresponnya good morning how do you do kemudian kalau kalian juga menyampaikan please allow me to introduce myself i am bla 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 kalian bisa juga menggunakan hello my name is bla 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 please to meet you kemudian ada lagi contoh how do you do my name is bla 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 kalian menjawabnya how do you do nice to meet you ini adalah contoh formal introduction about introducing myself dan juga responnya jadi disini tadi contoh-contoh bagaimanakah memperkenalkan diri sendiri secara formal dan juga responnya secara then about informal introduction kemudian bagaimanakah caranya memperkenalkan diri sendiri secara tidak resmi atau dalam keadaan nyantai bersama teman-teman kalian atau yang lainnya ini caranya ada beberapa yang pertama adalah kalian menggunakan kata sapaan hello umpamanya hello I am Miss Aini nice to meet you bisa juga kalian menggunakan hi hi I am Miss Aini nice to meet you kemudian kalian bisa juga menyapa dengan excuse me I am Miss Aini what is your name permisi nama saya Miss Aini what is your name siapa namamu yang terakhir kalian cukup mengatakan hi what's your name hi siapa namamu hi disini ini sudah menunjukkan bahwasannya dia ingin menyapa orang lain dan juga dia ingin memperkenalkan dirinya kepada orang lain dengan menggunakan kata hi disini ada pun untuk responnya atau jawabannya ketika ada orang lain menyapa kalian atau ketika kalian ingin memberikan respon jawabannya adalah hi I am bla 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 nice to meet you kalian bisa juga menggunakan hello I am bla 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 nice to meet you next introducing others kemudian kita akan memperkenalkan orang lain disini juga ada yang namanya formal introduction atau perkenalan secara resmi kemudian juga ada responnya untuk formal introduction perkenalan secara resmi contohnya adalah good morning selamat pagi may I introduce our guest here bolehkah saya memperkenalkan tamu kita disini I'd like to introduce you to bla 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 saya akan memperkenalkan kepada kalian semuanya bahwasannya ini adalah titik-titik kemudian let me introduce you to bla 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 izinkanku memperkenalkan kepadamu ini adalah pak siapa kemudian may I introduce you to mrs tina contohnya bolehkah saya akan memperkenalkanmu kepada mrs tina kemudian setelah memperkenalkan orang lain disini ada responnya atau jawabannya karena orangnya itu baru pertama kali maka dia menggunakan how do you do contohnya how do you do mrs tina how do you do mr rohman nice to meet you ini responnya kemudian untuk respon berikutnya kalian langsung bisa menyampaikan nama kalian my name is bla 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 nama saya adalah titik-titik ini termasuk dalam introducing other from formal introduction next about introducing other from informal introduction untuk selanjutnya adalah memperkenalkan orang lain secara informal atau secara tidak resmi contohnya adalah sebagai berikut disini saya kasih contoh empat yang pertama adalah let me introduce my friend his or her name is bla 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 izinkanku untuk memperkenalkan temanku namanya adalah titik-titik his name ini digunakan untuk nama laki-laki sedangkan her name adalah digunakan untuk nama perempuan contoh berikutnya adalah have you met bla 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 pernahkah kamu berjumpa dengan titik-titik secara tidak langsung dia memperkenalkan temannya itu kemudian this is a friend of mine bla 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 ini adalah temanku titik-titik namanya siapa disebutkan namanya disini kemudian Rini this is Andi Andi this is Rini Rini ini adalah Andi Andi ini adalah Rini kemudian bagaimanakah responnya responnya adalah Hello Glad to meet you Hello Senang bertemu denganmu Hello I am bla 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 Halo Nama saya titik-titik yang terakhir adalah bisa kalian langsung menggunakan ini Glad to see you atau Glad to meet you Nice to meet you Happy to meet you ini artinya yang sama Senang bertemu denganmu Now I'll give you the example of introducing myself and others in the dialogue Jadi disini saya kasih kalian contoh bagaimana memperkenalkan diri sendiri dan juga memperkenalkan orang lain di dalam sebuah dialog Coba kita lihat dialognya bersama-sama Yang pertama adalah the situation atau situasinya adalah there is a national camp in Yogyakarta there are some representative boys coach from different cities Jadi disana ada pramuka atau perkembangan secara nasional di Yogyakarta dan dimana disitu ada beberapa perwakilan dan berasal dari beberapa kota jadi mereka belum mengenal antara satu dengan yang lainnya Di dalam dialog ini ada Yusa Kian sama Sigit yang pertama kita Yusa dulu Excuse me are you Kian Santoso Permisi apakah kamu Kian Santoso Kemudian Kian menjawab Yes I am Ya ini saya Kemudian Yusa bertanya How do you do I am Yusa Sandoro dari Pelita Senior High School Jepara How do you do bagaimana kabarmu karena ini untuk pertama kali atau first meeting jadi dia menggunakan How do you do How do you do I am Yusa Sandoro saya adalah Yusa Sandoro dari SMA Pelita yaitu berasal dari Jepara Kemudian Kian juga menjawab atau merespon How do you do Glad to meet you How do you senang bertemu denganmu Kemudian Yusa juga menjawab Glad to meet you senang bertemu denganmu juga Kemudian Kian I am from Tunas Bangsa Senior High School Semarang Saya berasal dari SMA Tunas Bangsa Semarang Kemudian muncullah sikit Excuse me I am looking for Harimau Group 10 Is it right Permisi atau maaf saya mengganggu saya bertanya apakah benar atau saya sedang mencari saya sedang mencari tenda yaitu grupnya grup Harimau tenda grup Harimau apakah ini benar kemudian Kian menjawab Yes this is the tend for Harimau group ya ini benar tenda dari grup Harimau kemudian sikit bilang thanks finally I find it terima kasih akhirnya saya bisa menemukannya let me introduce myself I am sikit izinkanku untuk memperkenalkan diriku nama saya adalah sikit kemudian kian bilang I am kian from Semarang and this is Yusa from Jepara saya adalah kian dari Semarang sedangkan ini adalah Yusa dari Jepara kemudian sikit menjawab nice to meet you senang bertemu dengan kalian kian dan Yusa menjawab nice to meet you too senang bertemu dengan kalian juga setelah kita semuanya tahu tentang dialog ini dan juga terjemahnya sudah tahu maksudnya seperti apa sekarang kita mencoba mencet dimanakah dia atau dimanakah dia memperkenalkan dirinya yang pertama adalah excuse me are you kian santuso permisi apakah kamu kian santuso dia menanyakan bahwasannya dia adalah kian santuso benar apa salah kemudian dia bilang yes I am iya saya how do you do I am Yusa Sandoro from pelita disini ada kata how do you do I am Yusa Sandoro from pelita senior high school Jepara jadi ini adalah memperkenalkan diri bahwasannya dia adalah Yusa Sandoro dari pelita senior high school jadi disini adalah introducing myself ini adalah memperkenalkan diri kemudian kian menjawab how do you do glad to meet you disini ada how do you do glad to meet you ini adalah respon respon dari perkenalan dirinya Yuda kemudian Yusa bilang glad to meet you too ini juga responnya respon kemudian I am from tunas bangsa ini juga termasuk dari responnya kemudian di bawahnya ada yes this is the ten thank you ini disini ada nama-nama finally let me introduce myself I am sikit ini juga termasuk dari memperkenalkan diri sendiri atau introducing myself memperkenalkan diri sendiri kemudian kian juga bilang I am kian ini juga termasuk introducing myself and this is Yusa from Jepara ini adalah memperkenalkan orang lain atau memperkenalkan Yusa ini berarti termasuk introducing others ini termasuk introducing other memperkenalkan diri sendiri kemudian ini adalah nice to meet you ini sebagai respon dan yang terakhir adalah nice to meet you ini juga termasuk respon itu tadi video saya mengenai talking about self and other yang saya mulai dari memperkenalkan diri sendiri secara formal dan juga informal beserta responnya dan juga memperkenalkan orang lain baik itu secara formal ataupun informal beserta responnya dan yang terakhir ini adalah contoh dari memperkenalkan diri sendiri dan orang lain dan juga responnya semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya jangan lupa like subscribe dan juga beri komentar di bawah ini dan nantikan video-video saya berikutnya thanks for watching see you bye bye